Halo Sobat BP! Lihat pukulan angin setinggal Kevin, kalian pasti pada senyum-senyum sendiri. Emang sih, tandem kosinyo ini menjadi rajanya pukulan angin di dunia tepuk bulu. Aksinya ini seringkali hadir memberikan kehebohan hingga gelak tawa penonton. Namun siapa sangka, ternyata ada pemain lain yang aksinya bahkan melebihi lucunya pukulan angin Kevin Sanjaya. Siapa saja mereka, mari kita cari jawabannya pada tayangan berikut. Let's go! Well, momen pertama kita buka dengan aksi pukulan angin si cantik Yu Xiaohan. Hmm, cowok-cowok jomblo di luar sana jangan pada salpok ya. Sama wajah dan bodi aduhai ex-tandem Wong Ya Kyung ini. Aksi lucu si cantik ini terjadi saat ia dan tandemnya Oudong Ni bentrok dengan wakil Jepang Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi di final Singapore Open 2015. Memimpin di game kedua dengan skor 19-15, Yu dibuat greget dengan aksinya sendiri. Menyambut pukulan lop lawan, lompatannya tak terlalu tinggi untuk menggapai kok. Alhasil, pukulan angin tercipta di lapangan jauh sebelum Kevin hadir dengan aksi yang sama. Dan lihat tingkah mengemaskan Yu setelahnya, udah kayak Ciharu Sida aja sebel-sebel manjanya. Duh-duh, lucu banget sih Kak. Gak puas ngakak dengan aksi konyol Yu Xiaohan tadi beberapa tahun setelahnya, tepatnya di final Malaysia Masters 2018, giliran tunggal putri nomor satu dunia yang ngelawak. Melawan musuh bebu yutannya Racanok Intanon, Tai tumbang secara dramatis lewat rubber game. Momen konyol ini bisa dibilang menjadi blunder bagi jagoan Taipei ini. Bagaimana tidak, sudah memimpin 19-15, Tai tentunya akan menyentuh match point jika kesalahan ini tak terjadi. Adu netting yang disudahi Intanon dengan pukulan lop, disambut Tai dengan pukulan angin. Yang bikin ngakak adalah gesturnya yang lucu terduduk sambil napuk jidat. Dalam hati Tai mungkin bilang, kok bisa gini ya? Gimana sobat BP, gak kalah kan dari pukulan angin Kevin Sanjaya? Badminton lovers di luar sana pasti pernah kan ngerasain mukul angin seperti Yu Xiaohan dan Tai Zuying? Ayo, padang aku deh, pemain pro aja bisa gagal, apalagi kita yang amatiran.